Indonesia kembali menambah jumlah atletnya yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Dua perenang Joe Aditya dan Azhara Permatahani melengkapi kuota 29 atlet tanah air yang akan berangkat ke Paris. Indonesia dipastikan mengirim 29 atlet ke Olimpiade Paris 2024 setelah Joe Aditya dan Azhara Permatahani dinyatakan lolos ke pesa olahraga 4 tahunan itu. Keduanya mendapatkan tiket lewat alokasi Universality Place. Joe diproyeksikan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu, sementara Azhara akan bersaing di 200 meter gaya ganti. Demi meraih hasil terbaik, saat ini keduanya tengah mematangkan strategi bersama pelatih Albert Sutanto. Penyadari persaingan yang sangat ketat di Olimpiade, PB Akuatik Indonesia tidak memantok target kepada dua atletnya. Yang terpenting, keduanya menunjukkan perjuangan maksimal dalam perlombaan. Harapan saya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih dan terbaik untuk dirinya supaya bisa menciptakan personal best. Nah memang renang itu sangat kompetitif dan kita terus berjuang baik level Asia Tenggara, Asia apalagi dunia. Tapi memang disitulah akan kali ini begitu banyak penang-penang yang terbaik di dunia. Nah tapi tidak perlu kecil hati, yang paling penting pengalamannya dan juga performanya lebih baik daripada sebelumnya. Olimpiade kedua aku, untuk persiapan sendiri ini kebetulan aku juga baru dikabarin itu di menit terakhir sih. Jadi emang persiapannya nggak begitu persiapan, tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia nanti di Paris. Guna beradaptasi dengan cuaca dan venue, Joe dan Azahra, berencana yang akan bertolak ke Perancis pada 22 Juli. Sementara pertandingan akan dimulai pada 27 Juli. Renin Taniken, Denny Yoshua, Kompas TV, Jakarta. Saudara NOC Indonesia meluncurkan kostum kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpada Paris 2024. Jersi didesain langsung oleh desainer Didit Hedip Rastio. NOC Indonesia merilis seragam kontingen yang akan digunakan di Olimpiade Paris pada kami sore di Jakarta. Terdapat tiga warna dasar yakni merah, putih dan hitam dengan motif Garuda serta lambang Olimpiade di punggung bagian belakang. Sekilas terdapat kesamaan dengan jersi sebelumnya. Bedanya, nuansa yang ditonjolkan dari kostum buatan aparel lining ini lebih simpel dan elegan. NOC Indonesia dan CDM Anindya Bakri memilih Didit Hedip Rastio menjadi desainer jersi baru tim merah putih, lantaran memiliki rekam jejak yang menteren sebagai salah satu desainer kelas dunia. Contoh kepada semua pihak bahwa prestasi olahraga Indonesia itu bukan hanya tanggung jawab Kemenpora, bukan hanya tanggung jawab NOC Indonesia atau para cabang-cabang olahraga. Tapi kita semua insan masyarakat Indonesia itu punya peran untuk berkontribusi, memberikan dukungan terbaik kepada para atlet kita yang menjaga harkat dan martabat kita di ajang tertinggi olahraga dunia yaitu Olimpiade. Jadi Didit hanya menjadi contoh untuk semua pihak. Itu saya cari inspirasi untuk koleksi ini. Dan waktu itu sempat riset, akhirnya nemuin untuk dengerin lagu Berkibarlah Bendiraku. Tak hanya jersi Indonesia untuk Olimpiade yang dipegang, Sebelumnya Didit Hedy Prasetyo juga menjadi desainer jersi Tim Komun 907 Football Club sejak musim 2022-2023.